Ya pemirsa, satu hari celang perayaan Natal bagi umat Kristiani terpantau sejumlah gereja telah melakukan persiapan. Salah satunya memperindah ruangan ibadah para jemaat dihiasi dengan ornamen pohon Natal. Bahkan nanti dalam pelaksanaan ibadah Natal bagi umat Kristiani akan dibagi dua sif. Hal ini guna menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Perayaan hari Natal bagi umat Kristiani sejak dua tahun terakhir selalu dibatasi dengan protokol kesehatan. Pasalnya sejak dua tahun terakhir, pelaksanaan ibadah Natal masih dilanda pandemi COVID-19. Sehingga segala kegiatan dibatasi dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Hal ini diungkapkan langsung oleh pendeta Kespen Simbolon Gereja HKBP Kuala Tungkal. Menurutnya sejak pandemi, di gereja tempatnya tidak ada momen spesial ketika pelaksanaan ibadah Natal tahunan. Yakni hanya ada pernak-pernak hiasan pohon Natal di ruang tempat ibadah jemaat. Sedangkan untuk tema Natal tahun 2021 ini, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dengan demikian, ia berharap para jemaat ketika pelaksanaan ibadah hari Natal tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Yakni tetap memakai masker, sebab ini sebagai ikhtiar melawan virus COVID-19. Hari Natal kita sama seperti tahun-tahun yang lalu, di masa-masa COVID-19 ini tentunya ada hal yang berbeda, yang biasanya kita masuk sekali, tapi untuk alasan prokes supaya tetap jaga jarak, hari ini kita akan melaksanakan Natal umum namanya atau ibadah. Malam Natal kita bagi dua sip, pertama itu jam 16 sampai jam 12, nanti dilanjutkan dengan sip kedua jam 19 sampai jam 20, nanti itu untuk hari ini. Lebih lanjut, Kaspen menambahkan, untuk daya tampung gereja HKBP yakni mencapai 100 jemaat, dan nantinya setiap jemaat yang masuk dalam gereja tetap dicek suhu tubuh dan mencuci tangan, sebab ini merupakan upaya dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19.